Tadi saya sudah mendengar ya, putusan yang dibacakan oleh mahkamah menyangkut soal uji materi terhadap ketentuan pasal 169 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, yang putusannya itu menolak seluruhnya dari para pemohon. Tapi yang ditolak itu kan baru terhadap empat putusan, tiga putusan. Karena yang mengugat ini sepertinya ada tujuh ya, tujuh pihak yang melakukan gugatan. Tapi dugaan saya terhadap putusan yang dibacakan di awal, tiga putusan itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar putusan berikutnya juga akan ditolak. Karena kan MK sekarang sedang jeda waktu untuk membacakan putusan berikutnya. Nah saya mengapresiasi ya, positif terhadap putusan mahkamah yang menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan pasal 169 dan menyangkut batas usia capres dan cawapres yang oleh pemohon diminta supaya dikurangi dari 40 menjadi 35 atau menjadi 21 atau menjadi sama tetapi dengan perseratan-perseratan khusus atau conditional, inconstitutional. Nah, tapi tadi ada yang menarik terhadap putusan menolak ini yaitu adanya dissenting opinion ya dari dua hakim mahkamah. Yang pertama hakim mahkamah Hartoyo dan yang kedua adalah Buntur Hamzah yang dalam dissenting opinionnya meminta seharusnya mahkamah mengambulkan permohonan-pemohon. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif sekaligus ulasan jernih serta sudut panang segar khas media Indonesia dan medkom.id Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!